Oke Assalamualaikum teman teman Ini ada pertanyaan mengenai posisi outdoor unit Kita bikin video aja ya Biar teman teman yang lain bisa dapat info yang sama Pertanyaan begini teman teman Pak mau tanya Kalau masang AC Di dalam rumah mesinnya Dalam Kamar mandi Boleh enggak Apa harus di luar rumah mesinnya Nah mesin ini maksudnya itu outdoor unit Yang teman kita maksud ini Mesin ini Outdoor unit Nah outdoor unit ini emang idealnya itu di luar Di luar ruangan Biar si panasnya ini Terlepas Terbuang tanpa penghalang Udara yang keluar dari outdoor unit ini panas Nah itu harus kebuang Nah tapi ada beberapa kendala di lapangan itu Kadang-kadang rumahnya itu Kiri kanan tetangga ya Temboknya nyatu kanan tembok tetangga Di kiri tembok tetangga Terus Mau taruh di atas rumah Kita gak punya dak-dakan Cuman genteng Terus mau taruh di depan itu Jauh biasanya ini Posisi masang kamar mandi ini Biasanya ini AC nya itu dipasang di kamar tengah ya Kamar dalam Bukan kamar depan Kalau kamar depan kan Udah jelas Outdoor nya itu Taruh di depan Teras Depan rumah Nah ini biasanya kamar tengah Nah kamar tengah ini emang pilihannya Kamar mandi Atau ke depan ya Tapi kalau ke depan Kita naruh ke depan Apa Teras Rumah itu Itu Butuh pipa panjang ya Paling gak Biasanya ya Pengalaman gue di lapangan itu Kalau misalkan kamar di tengah itu Paling gak butuh pipa itu sekitar 8 atau 9 meteran ya Kalau misalkan dia meliuk Di atas itu ke pelapon itu Meliuk dulu Terus ada Tembok lagi di atas itu 10 meter juga bisa ya Pokoknya antara itu 7 meter sampai 10 meter ya Anggaplah segitu ya Estimasi Estimasi akan membutuhkan pipanya Nah Bagi konsumen Kadang-kadang Naruh di depan itu Kendalanya itu Dana ya Karena lumayan Harga pipa ini Apalagi beli di Tenisi Kalau misalkan Tenisinya itu Jual ke konsumennya itu 100 ribu per meter Itu Kalau 10 meter aja Udah 1 juta ya Belum pasangnya Belum material pendukung yang lain Jadi gede ya Jadi nanti totalnya itu Hampir Seharga AC juga Kalau pipa sepanjang itu ya 10 meter Jadi jasa pasang Matra pendukung lainnya itu Ya bisa buat beli AC lagi Nah mungkin itu berat Bagi konsumen ya Itu Bagi mereka untuk Dipertimbangkan lagi Opsi yang lainnya Nah Opsi yang lainnya ini adalah Kamar mandi Teman-teman Kamar mandi Tapi Kamar mandi ini Tidak semudah itu Karena Outdoor unit ini Ya itu tadi Udaranya itu harus terbuang lepas Nah kamar mandi ini Rata-rata Apalagi kamar mandi itu Di Misalkan di Dalam rumah Ruang Masih di dalam rumah juga Yang temboknya Kiri kanan itu Masih Tembok rumah orang Biasanya Tidak ada ventilasi Teman-teman Tidak ada ventilasi ini Bisa sebabkan Kompresor ini Kalau dipakai Jangka lama Udara itu kan Panas ini Ngumpul di kamar mandi Nah ini bisa overhead Kompresor ini Apa Mesin kompresor ya Kalau dinyalain yang lama Misalkan 12 jam Dalam Sehari itu Kita pakai Terus panas Dan kamar mandi itu kan Kecil Ruangnya Terus panasnya itu Ngumpul Disitu Tidak ada putaran udara Tidak ada ventilasi Bisa Panas Overhead Lalu udara kamar mandi Jadi Panas Itu Kerugiannya ya Kalau kita pasang Di kamar mandi Terus Kalau Misalkan ditanya Tapi bang Gue gak punya pilihan Bang Selain kamar mandi Ayolah Gimana dong Solusinya Nah Tenang Tenang Teman-teman Masih ada Solusinya Solusinya Gini Teman-teman Teman-teman Boleh pakai Di kamar mandi Pasang di kamar mandi Tapi teman-teman Pasang Exos pan Exos pan Exosnya itu yang Bukan exhaust yang tembok Tapi exhaust yang di pelapon Ya Tau kan Exos yang di pelapon itu Nah Pasang exhaust di pelapon itu Exos itu murah kok Ada yang 100 ribu Ada yang 300 ribu Ada yang 500 ribu Exos itu ya Gak usah Gede-gede Exosnya yang kecil aja Nah Ini 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 Sebenarnya ada Sebentar Nah Ini teman-teman Contoh Exos pan Nah Kayak gini ya Teman-teman bisa pakai di Pasang pelapon Caranya ya Ini Gampang kok Ini cuman pelapon Di sobek Di kotak ini Bentuk kotak ini ya Patokannya kotak ini Pasang sini Set Di atas pelapon Nah Exos ini fungsinya untuk Membuang udara Panas dari Kompresor ini Teman-teman Outdoor ini Jadi Begitu Teman-teman nyalain AC Exos ini nyalain Jadi Udara panas ini itu Langsung dibuang ke Atas pelapon Ya Ke dalam atap Jadi Panasnya udara Dari Outdoor ini Gak ngumpul di Kamar mandi Gitu teman-teman Itu solusinya Jadi teman-teman Bisa pasang Di kamar mandi Ya Tentu Pipanya Gak terlalu panjang Ya Butuhnya Kalau misalkan Kamarnya itu Di tengah Kamar tengah Biasanya kamar tengah Jadi Bisa dipasang Posisi back to back Yang butuh pipa Ya paling 3 meter Gitu ya Gitu teman-teman Ya Atau Teman-teman Yang menghindari Pasang Apa Outdoor ini Di atas Dark Jauh dari Jangkauan Teman-teman Kalau takut Misalkan Oh pada saat service Nanti gue gak bisa Awasin Dan isinya Outdoor ini Ya bisa Di kamar mandi Teman-teman Ya itu Tapi pasang Aksos ya Jangan gak dipasang Karena Jangka panjang Bisa Rusak Si Kompresor ini Panas ya Kalau Kompresor ini panas Ampernya naik Teman-teman Hampir naik Terus Terus Dipaksa Nanti Bisa overhead Si Apa Kompresor ini Oke Gitu ya teman-teman Itu solusinya Untuk Teman-teman Yang Yang gak punya pilihan Untuk pasang di Kamar mandi Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih